Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namun Bidaya, Salam Kebajikan Saya, Moli Balsanah dari Kelompok 4 Prodegi Dikal Fismenterapi Fakultas Kesehatan akan menampilkan video tentang Pancasila dalam Ketataan Negara Republik Indonesia sebagai syarat ujian agresemester dari mata kuliah pendidikan Pancasila Pemukaan Undang-Undang 1945 terdiri atas 4 alinia Pemukaan Undang-Undang 1945 berisikan pokok pemberontakan melawan imperialisme imperialisme, kolonialisme, dan fasisme serta membuat dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan alinia 1 terkandung hak kodrat setiap bangsa kemerdekaan dan wajib kodrat untuk menjunjung kemerdekaan dan karena itu penjajaran harus dihapikan alinia 2 mengandung cita-cita bangsa Indonesia atau negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur merupakan konsekuensi logis dari pernyataan akan kemerdekaan pada alinia 1 bahwa perjuangan pergerakan telah mengantarkan bangsa Indonesia ke depan bidang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu berdaulat, adil, dan makmur alinia 3 menegakkan bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan hidup kebangsaan dan kenegaraan memuat petunjuk atau tekat pelaksanaannya atau menyatakan bahwa kemerdekaan atau berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa alinia 4 memuat tugas negara atau tujuan nasional penyusunan UUD 1945 bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila untuk melaksanakan penyelenggaraan negara diperlukan dasar negara bahwa ketentuan pedoman dan pekerjaan yang tetap bahwa realisasi hidup bersama dalam suatu negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila Pancasila dengan penyelenggaraan undang-undang dasar 1945 dapat melihat dari dua aspek yaitu aspek formal dan aspek material aspek formal adalah aspek yang berkaitan dengan kehidupan perumusan dan pengesahan Pancasila dan pembukaan undang-undang dasar 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi Indonesia sedangkan aspek material adalah aspek yang berkaitan dengan visi makna dan indikasi Pancasila dan pembukaan undang-undang dasar 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi Indonesia dari aspek material ini hubungan Pancasila dengan pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah setiap berikut Pancasila dan pembukaan undang-undang dasar 1945 memiliki kesesuaian dan konsistensi dalam hal nilai, norma, dan cita-cita yang ingin dicampai oleh bangsa Indonesia Pancasila adalah dasar negara dan pasapah hidup bangsa Indonesia yang tercantum dengan pembukaan undang-undang dasar 1945 dengan demikian Pancasila merupakan dasar negara yang dirumuskan terlebih dahulu dalam rapat depo PKI sedangkan pembukaan undang-undang dasar 1945 disusul setelahnya aspek filsafah Pancasila merupakan filsafah negara yang penjabarannya dituangkan dalam naskah konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya pembukaan UUD 1945 merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penemanggara negara Aksi radikalisme agama terjadi pasca pada Orde Baru dan selama ini Indonesia telah mencatat sebanyak 65 kasus radikalisme yang mengatas kematian agama Kasus ini terakhir kali terjadi pada tahun 2019 yaitu aksi penusukan yang dilakukan oleh seseorang yang terpengaruh paham radikalisme agama pada salah satu kejabat negara dan aksi penghubungan undi diri yang dilakukan oleh sekelompok-poran di Polres Tafdes Medan Sumatera Utara Aksi radikalisme ini tidak jauh untuk mengadu mengadu agama terlian Pancasila dan seringkali mereka melakukan aksi ini mengatasnamakan agama terlalu kekirian di Satu Dua padahal dalam agama Islam maupun agama lainnya tidak mengajarkan kekerasan untuk di dalam beribadah di dalam agama mereka bahkan ketika untuk penyebaran agama mereka Radikalisme adalah suatu bahan atau keyakinan pada suatu bahan dan tidak menghiraukan pendapat orang-orang bentuk radikalisme berbentuk menjadi dua bagian yaitu pemikiran dan kedatangan jika pemikiran radikalisme berubah menjadi tindakan radikal maka itu akan menjadi ancaman yang sangat berbahaya untuk menghindari tindakan radikalisme diperlukan kontor radikalisme dan mengembangkan sikap beragama yang modern dan juga saling menghargai atas perbedaan dan kepercayaan seseorang lain di reformasi hukum kata negara hukum kata negara memiliki banyak pengertian salah satu diantara pengertian hukum kata negara adalah seterangkat kaita-kaita hukum yang mengatur organisasi negara seterangkat kaita-kaita hukum tersebut tidak lain ialah konstitusi masa peralian hukum kata negara masa peralian hukum kata negara merupakan momentum yang penting bagi reformasi hukum kata negara biasanya pada awal kompetitaan pemerintah mempunyai kemauan politik untuk menjalankan aturan undang-undang dasar secara murni dan konsekuen berikut upaya mengakhiri masa peralian pemerintah pertama menurut pasal 186 undang-undang dasar tetap akan dibuat oleh konstituasi hal ini berarti konstituasi hanya berjual sementara dan akan digabutkan oleh undang-undang dasar yang baru dibuat oleh konstituasi pemerintah kedua dengan berlakunya kembali UUD 1945 maka pasal 3 UUD 1945 hidup lagi sehingga mutatis, mutandis, dan sini asat yang mengenai masa peralian berdiri sebagai berikut yang dimaksud dengan masa peralian ialah masa yang bermula dengan berlakunya kembali UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1945 sampai keadaan saat berlakunya undang-undang dasar yang akan ditetapkan oleh Majelis Permusaratan Rakyat momentum ketiga dalam era UUD baru gagasan untuk membuat undang-undang dasar baru sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 3 UUD 1945 secara priori sudah ditolak hal ini ternyata dari tingkat UUD baru untuk mempertahankan UUD 1945 tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakan secara murid dan konsekuen seperti yang tercantum dalam pasal 115 ketetapan nomor 1 MPR 1978 tentang peraturan tata tertib Majelis Permusaratan Rakyat jadi karena UUD 1945 harus dipertahankan maka adalah tabu untuk mempertahankan eksistensinya sehingga dalam masyarakat timbul anggapan bahwa UUD 1945 sudah disagrakan atau dikeramatkan bahkan diperlalakan sekian terima kasih dari UUD 1945 semoga bermanfaat bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati